Intro Dalam rangka menyambut hari ulang tahun TNI yang ke-73, aparat TNI dari jajaran Korem 162 Wirabakti menggelar aksi Bakti Sosial Donor Darah yang dilakukan di Atrium Lombok, Epicentrum Mall. Acara Donor Darah ini melibatkan seluruh aparat TNI yang ada di Lombok dan juga masyarakat. Dan Rem 162 Wirabakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan salah satu alasan dipilihnya Lombok, Epicentrum Mall sebagai lokasi acara ini adalah terkait pengunjung yaitu untuk membangkitkan ekonomi, semangat masyarakat Lombok untuk kembali seperti sedia kalah khususnya di Nusa Tenggara Barat, agar makin maju dan bermartabat, serta masyarakat Nusa Tenggara Barat akan kembali normal seperti sedia kalah. Tak kalah penting dan Rem 162 Wirabakti ini berharap di hut TNI ke-73, TNI lebih profesional, dikat dengan rakyat dan TNI akan berbakti dan berjuang untuk rakyat. Selain itu, acara ulang tahun TNI ke-73 akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal, yaitu tanggal 5 Oktober mendatang. Kalau dikaitan di Indonesia dengan masyarakat ini, mudah-mudahan Nusa Tenggara Barat akan kembali normal seperti sedia kalah. Selain kegiatan donor darah, juga diadakan kegiatan trauma healing di Sembalun yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara istigosa pada sore harinya. Yang akan dipimpin oleh Ustadz Ali Jaber dari Jakarta dengan masyarakat serta tokoh-tokoh alim ulama Tuan Guru yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tak hanya dari kalangan TNI, masyarakat yang berkunjung ke lombok Episentrumol juga banyak yang ikut berperan dalam acara donor darah ini. Mereka juga ikut mendonorkan darah mereka dengan harapan, darah yang didonorkan dapat bermanfaat khususnya bagi pasien-pasien yang sedang membutuhkan darah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, KepTV. Terima kasih telah menonton!